Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio dan iya, gue lagi ada di acara peluncuran ITEL RS4 NFC Ultimate Gaming Experience dan iya, disini gue udah pegang unitnya dan di video kali ini gue pengen experience aja nih untuk unit dari ITEL RS4 yang lagi gue pegang ini nah, jadi seperti yang bisa lo lihat ya teman-teman, ini untuk desainnya memang kelihatannya ya teman-teman ini kelihatannya adalah racing banget karena RS itu ya teman-teman, RS itu dia singkatan dari Racing Sport yang memang ini bahasanya diambil dari bahasa Jerman katanya dan iya, Racing Sport itu dia menandakan bahwasannya, handphone ini itu kuat dipakai buat main game jujur sebenarnya gue belum bisa cerita banyak tentang handphone ini karena ya gue baru pegang sebentar aja handphonenya dan tadi baru ngeliat presentasinya sebentar aja mengenai si handphone yang satu ini yang jelas handphone ini, kalau misalkan gue pegang sekarang, dia itu berasanya lumayan berat ya teman-teman dan ini dia berasanya itu solid handphonenya, jadi gak ada berasa yang bergelombang kayak gitu desainnya terus di bagian backdoornya ini berasa yang padat gitu ya, gak kopong kayak beberapa handphone-handphone yang memang masih punya desain bahan dari plastik lainnya enggak, handphone yang ini tuh berasanya tuh solid banget dan di bagian belakang ini seperti yang bisa lo lihat, dia punya desain yang melengkung emang bukan melengkung ya, ini lebih tepatnya membulat gitu ya, dan oke kalau misalkan seandainya lo berpikir ini desainnya mirip lah sama handphone yang disana, sama handphone yang disini, enggak, ini desainnya itu mereka mengadopsi dari sebuah pelk mobil gitu ya, yang menandakan memang handphone ini ya racing banget dan kebetulan handphone ini dia punya 3 varian warna, yang gue pegang ini adalah yang warna putihnya nah, untuk harganya sendiri ya teman-teman, disini yang menariknya adalah dia punya 2 versi RAM dan juga internal storage nah, yang pertama itu dia punya RAM 8GB dan juga internal 128GB yang dibanderol dengan harga Rp 1.659.000 dan yang varian kedua di RAM 12GB, dan itu bener-bener ada di 12GB ya teman-teman dengan internal storage ada di 256GB, itu dibanderol dengan harga Rp 1.999.000 oke, untuk spesifikasinya, selain tadi RAM yang 8GB 128GB atau 12GB 256GB, dia udah pake Helio G99 Ultimate ya, dia ada embel-embel Ultimate-nya, dimana kalau misalkan kita tau yang punya embel-embel Ultimate ini dia bakal meningkatkan performa 10% dibandingkan dengan Helio G99 yang lainnya kalau misalkan ada handphone lain yang di luar sana, yang pake Helio G99 juga yang di upgrade versinya, tapi dia untuk kamera, bisa ngerekam 4K tapi disini Ultimate itu lebih menaikkan performa ke 10% dibandingkan dengan Helio G99 yang lainnya dan oke teman-teman, gue belum bisa cerita banyak mengenai handphone yang satu ini karena memang ini masih pegang handphonenya aja, karena gak ada juga buat unboxing disini jadi bener-bener cuma pinjem handphone yang ada disini, gue informasikan sama lo kemudian untuk di bagian depannya disini ada layar ya teman-teman memang layarnya disini masih resolusinya adalah HD teman-teman ya, HD aja dan banyak yang bilang katanya, kok kenapa HD sih? nah, salah satu alesannya kenapa handphone ini masih pake layar yang HD itu untuk improve experience main gamenya, teman-teman jadi saat lo pake resolusi layar yang HD, itu dia smoothness-nya ataupun kemulusan gerakan dari gamenya, itu dia bakal berjalan dengan lancar dan ya teman-teman, kita akan cobain kemampuan kamera dari si iTel RS4 NFC yang satu ini so, yaudah gak usah perkelama, langsung kita gas untuk ke tes kameranya oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari iTel RS4 NFC Ultimate Gaming Experience ini direkam di resolusi 1080p 30fps dan dia ada fitur stabilisasinya kalau misalkan direkam di resolusi 1080p 30fps tapi mentoknya dia ada di 2K 30fps dan juga dia bisa ngerekam di 1080p 60fps juga dan seperti ini untuk hasilnya, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 30-an cm ya, teman-teman, sorry, ada 30-an cm ya teman-teman, jadi seperti ini seperti yang bisa lo lihat untuk hasilnya gue pegang pake tangan aja dan jalan kaki gitu teman-teman oke, seperti ini oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari iTel RS4 ini direkam di resolusi yang gue rekam sekarang, ini ada di 1080p 30fps nah, untuk kamera depannya ini, dia resolusi mentoknya ada di 2K 30fps dan dia tidak ada fitur yang 1080p 60fps kayak di kamera belakangnya cuman yang kerennya di sini, dia punya fitur yang namanya adalah dual video oke, nanti gue kasih sampelnya kalau misalkan nerekam pake dual video seperti apa ini pake kamera depan aja ini jaraknya antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitar 40-50 cm dan seperti ini, pick up audio dari si iTel RS4-nya nah, ini teman-teman, yang keren dari iTel RS4 ini ya teman-teman jadi di handphone dengan harga kurang dari 2 juta dia punya fitur dual video seperti ini jadi lo bisa pake kamera belakang dan juga kamera depan kalau misalkan seandainya lo pengen nge-flop seperti ini ya teman-teman nunjukin apa yang ada di bagian belakang dan juga nunjukin muka lo seperti ini teman-teman ya, keren banget di harga kurang dari 2 juta, dia udah punya fitur dual video seperti ini teman-teman, jadi seperti itu ya hasil kamera dari iTel RS4 NFC ya, gue sambil ngeliat di sini karena emang namanya gue agak kurang apal ya teman-teman jadi iTel RS4 NFC Ultimate Gaming Experience dan dia berkolaborasi juga sama Free Fire jadi seperti itu untuk hasil kameranya dan dengan ini juga gue selesaikan laporan gue teman-teman mengenai si iTel RS4 NFC ini nah, kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya boleh di-like dan di-subscribe channel gue tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di-dislike aja akhir kata gue Dimas undur diri sampai ketemu lagi di siaran-siaran lainnya Assalamualaikum Wr. Wb wabarakatuh dadah